Kominfo itu sebenernya menurut gue, itu tuh kementerian yang cuma jadi ini doang, bagi-bagi kue. Kominfo itu menurut gue tuh padahal tuh kementerian yang mempunyai nilai strategis ya, karena informasi itu penting di era globalisasi. Dan pelumas masyarakat zaman sekarang ya, selain bensin, kanan, itu adalah informasi. Dalam teori ya, Kominfo itu seharusnya ya jabatan strategis, mengatur arus informasi sebagaimana gitu loh, memfilter informasi-informasi yang bersifat subversif, yang bersifat merusak masyarakat gitu loh. Tapi penilaiannya disini merusak masyarakat tuh banyak gitu loh. Ada orang yang seneng bokep, bokep kan kata orang merusak ya, tapi ada orang yang seneng bokep tapi dia bagus-bagus aja gitu. Bahkan salah satu capres kita seneng bokep capres dia. Jadi menurut gue gak usah lah ada gitu-gituan lah. Gak usah ada di blokir-blokir lah. Tapi maksudnya adalah pengendalian hoax atau ngaturnya buzzer-buzzernya gimana nih Kominfo nih. Gitu loh. Karena buzzer itu tuh berpotensi tuh merusak pemikiran masyarakat lewat menjual narasi yang palsu. Tapi dalam praktek Kominfo itu malah dijadikan kementerian bagi-bagi kue. Dikepalai oleh orang-orang yang temenan presiden doang udah. Masuk dia.